Berikutnya saudara pengamat politik undib Nur Hidayat Sardini memprediksi persaingan Pilgub Jawa Tengah antara dua jenderal. Komjen Ahmad Lutfi dan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa akan berlangsung ketat dan menaikkan suh politik Jawa Tengah. Dalam kalkulasi Nur Hidayat Sardini, Ahmad Lutfi sudah lebih maju dalam segi popularitas, aksesibilitas dan elektabilitas sehingga Andika harus mengejar capaian Lutfi. Agak hangat jadinya karena melibatkan bu bintang tadi. Yang kedua karena pada saat bersamaan penuang untuk pemanfaatan secara emosional sarana-prasarana dua organisasi ini bisa jadi sangat tidak terelakkan. Jadi pertama popularitas, yang kedua aksesibilitas, yang ketiga elektabilitas. Nah Lutfi sudah mendalui itu, dua yang pertama itu. Sementara Andika dalam waktu yang singkat dipaksa menurut saya dalam waktu dua bulan efektif untuk mengejar atas. Kita masih bersama dengan Saidiman Ahmad, peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC. Pak Saidiman menarik ini tadi ada hitung-hitungan soal perang bintang di Jawa Tengah. Ini bagaimana mencermatinya? Yang satu jenderal TNI, yang satunya jenderal polisi. Jenderal polisi, ya saya kira itu menarik. Jadi ini perang bintang betul sekali. Cuma di Jawa Tengah ini saya kira, saya setuju bahwa akan terjadi pertarungan yang kompetitif. Yang pertama adalah karena Pak Andika ini walaupun sebelumnya tidak muncul ya, di dalam survei juga masih dibawa sebenarnya, tetapi memang karena tidak muncul sebagai calon. Tetapi ia didukung oleh BDI Perjuangan yang sampai saat ini memenangkan pemilihan legislatif di Jawa Tengah. Ini sama dengan Bali, ini juga kandangnya banteng. Dan selama ini sangat dominan di sana. Tetapi ia akan menghadapi satu tokoh yang populer, yaitu Pak Ahmad Lutfi. Di dalam survei-survei yang kami lakukan, itu memang saat ini Pak Ahmad Lutfi menempati urutan teratas dari sisi elektabilitas dan juga popularitas. Tapi saya kira itu wajar karena sosialisasi atau berita tentang kemungkinan majunya Ahmad Lutfi ini kan sudah terjadi sejak lama. Karena itu wajar kalau kemudian ia tertangkap radar publik. Tetapi yang menarik di Jawa Tengah, walaupun Pak Ahmad Lutfi sebelumnya juga ada nama Kaesang yang juga sangat populer di sana. Tetapi kalau kita lihat dari karakter pemilih Jawa Tengah, ini sebetulnya walaupun mereka menyebut Ahmad Lutfi atau Kaesang waktu itu, tetapi sebenarnya tidak cukup kuat pilihan itu. Masih sangat mudah goyang. Karena kalau kita tanya kepada publik di sana alasan mereka memilih, kandidat-kandidat itu atau calon-calon itu atau tokoh-tokoh itu, itu alasan utamanya karena belum mengetahui calon yang lain. Jadi alasannya sebenarnya tidak kuat. Bahkan di top of mind, kalau tidak salah itu masih dibuat 10%. Jadi ketika orang ditanya, diminta menjawab secara spontan siapa calon gubernurnya, itu rendah jawabannya. Walaupun yang tertinggi Pak Ahmad Lutfi dan juga Kaesang, tetapi rendah sebenarnya kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah lain. Itu artinya sebenarnya publik di sana masih cukup terbuka untuk kemudian menerima kalau ada figur lain yang populer. Apalagi misalnya kalau itu didukung oleh partai seperti PDI Perjuangan yang memang sangat memiliki basis yang sangat kuat di sana. Jadi saya menduga walaupun di dalam survei nama Pak Andika itu belum muncul terlalu signifikan, tetapi ketika ia muncul apalagi diusung oleh PDI Perjuangan, menurut saya akan terjadi pertarungan yang cukup menarik di Jawa Tengah. Pola pemilihnya di Jawa Tengah seperti apa sih Pak Sainiman kalau dilihat? Ya itu tadi saya katakan. Butuh sosok seperti apa? Oke, ya. Saya kira ini Jawa Tengah mungkin sebenarnya tidak terlalu berbeda ya dengan wilayah yang lain. Yang pasti di sana ini adalah pertama basisnya PDI Perjuangan dan juga basisnya Pak Jokowi. Jadi ada dua kekuatan politik yang sebelumnya bersatu kemudian berpisah di sana. Ini yang kemudian menarik karena walaupun Pak Lutfi ini bukan didukung oleh PDI Perjuangan tetapi mungkin di belakangnya orang tahu atau menduga di belakangnya ini adalah Pak Jokowi yang juga sangat populer di sana. Jadi itu yang menyebabkan akan terjadi pertarungan. Jadi sebenarnya masyarakat Jawa Tengah ini ya itu tadi. Ada basis ideologi yang sangat besar dan juga kalau kita pakai teori mengenai ekonomi politik di dalam preferensi politik pemilih di mana evaluasi terhadap pemerintah itu mempengaruhi pilihan. Maka kalau kita lihat komposisnya evaluasi terhadap pemerintahan pusat misalnya itu sangat tinggi di Jawa Tengah. Positif. Karena itu kalau evaluasi terhadap pemerintah pusat ini sangat tinggi atau pemerintah daerah sangat tinggi maka kecendungan pemilih itu akan mencari sosok yang dirasa mewakili merepresentasikan pemerintah. Nah tetapi sekarang pertanyaannya siapa yang merepresentasikan pemerintah? Kalau pemerintah provinsi yang mungkin calon PDIP yang lebih merepresentasikan itu. Tapi kalau yang kita bicarakan pemerintah pusat mungkin Pak Lutfi lebih dekat dengan Pak Jokowi. Jadi ini saya kira yang membuat kompetisi di Jawa Tengah akan sangat menarik. Kalau kita baca dari aspek tadi latar belakang kelompok politik ini keduanya sebenarnya berasal dari kelompok politik yang sama yang sekarang relatif renggang PDI Perjuangan dan Pak Jokowi. Kemudian yang kedua kalau dilihat dari aspek ekonomi politik ini yang satu merepresentasikan PDI Perjuangan yang merupakan pemerintah provinsi sebelumnya yang satu lagi merepresentasikan mungkin lebih dekat kepada pemerintah pusat yang sama-sama mendapat apresiasi. Ada Taji Yarsin misalnya di sana ya tentu saja ya tetapi biasanya publik lebih melihat pada sosok gubernur sebelumnya dibanding wakil gubernur. Oke artinya kalau kita melihat ini kan wakilnya juga ya kancah politiknya juga sudah bagus lah gitu keren gitu. Hedra Priyadi wali kota Semarang kemudian Taji Yarsin Maimun pernah menjadi wakil gubernur bersama mendampingi Ganjar Pranowo. Seberapa besar pengaruh dari ketokohan dua Cawagup ini? Ya ini juga yang menarik ya sama-sama kuat menurut saya ya sama-sama punya latar belakang yang menarik ya kalau kita lihat aspek rekam jejak sebenarnya ya sama-sama kuat menurut saya. Pak Hendi juga wali kota Semarang juga sangat populer. Dan menurut saya kalau kita lihat dari karakter Pak Hendi kan itu sangat humble gitu ya relatif bisa diterima. Saya kebetulan mengikuti apa namanya di Instagram beliau itu mirip-mirip karakternya seperti Ganjar Pranowo gitu ya. Cara bicara, cara berhadapan dengan rakyat. Sementara Taji Yarsin juga demikian ya juga sangat populer. Terutama di kalangan santri. Di sana dia latar belakangnya santri itu mewakili juga kecendungan di Jawa Tengah yang santrinya kuat. Sama dengan Jawa Timur gitu ya. Tetapi ya ada bagian lain Jawa Tengah yang juga kuat ya itu kelompok nasionalis yang saya kira ini diwakili oleh Hendra Prihadi. Jadi dari berbagai macam sisi sebenarnya ada pertarungan yang cukup kuat ya. Terutama dari mulai dari kualitas personal kemudian latar belakang politik ke dua pasangan ini. Menarik untuk dilihat, untuk ditunggu. Saya kira mungkin dua atau tiga minggu ke depan ketika kita melakukan survei kembali mungkin akan terjadi perubahan setelah kedua-duanya ditetapkan sebagai pasangan calon. Ya artinya meskipun yang satu terlihat apa ya sekarang lebih menonjol artinya masih ada waktu untuk mengejar elektabilitas itu ya? Masih ada waktu karena alasan tadi alasan publik belum ke yang lain karena belum tahu apakah akan ada calon lain selain Pak Lutfi. Belum tahu ada pilihannya ya Pak? Ya belum.